Hari ini kami secara resmi mengirimkan surat dukungan terkait penarapan pasal 340, Junto pasal 80 ayat 3 Undang-Undang Perlindungan Anak. Kami disini mengapresiasi secara besar terhadap penyidik, khususnya Polres Aceh Barat, dalam menangani dan memeriksa perkara dengan secara profesional, sigap, tepat, dan cepat. Dan kami juga berharap terhadap perkara ini dapat ditangani secara tuntas ke depannya. Terkait penarapan pasal 340 yang disampaikan oleh Kapolet kemarin, kami merasa terhadap pasal tersebut telah sesuai sebagaimana unsur klasifikasi dalam pasal 340 tersebut, yang dimana barang siapa sebagai subjek hukum yang dapat dimintakan pertanggung jawaban, dimana dalam pemeriksaan saksi dan bukti-bukti berikut dengan keterangan tersangka yang mengakui bahwa telah melakukan penganiayaan yang mengakibatkan kematian kepada korban. Maka unsur barang siapa tersebut terpenuhi. Begitu juga unsur menghilangkan nyawa orang lain. Nah, unsur menghilangkan nyawa orang lain ini berdasarkan fakta dan bukti juga, bahwa pengakuan tersangka menerangkan bahwa telah mengambil korban dari rumah orang tuanya, dibawa ke tempat kerjanya, kemudian dilakukan pengalian dan mengejepatkan kematian. Nah, terakhir, untuk terkait unsur perbuatan pembunuhan terhadap perencana, di sini jelas, dalam unsur pasal ini, tersangka melakukan perbuatannya tidak secara spontan, melainkan secara sistematis dan terencana. Yang dimana pada faktanya, tersangka membawa korban ke tempat kerjanya, kemudian dilakukan penganiayaan, yang dimana dengan maksud agar tidak diketahui oleh orang lain. Nah, di sini, unsur pasal 340 terkait perencanaan tersebut dapat terbuktikan, karena sudah direncanakan secara sistematis dan terencana oleh tersangka. Nah, kemudian kami juga tidak mengintervensi kepada penyidik, dan kami berharap kepada penyidik agar dapat melihat secara komprehensif terkait keterlibatan para pihak yang terlibat dalam perkara pembunuhan perencana ini. Nah, kami berharap ke depannya, Polres Aceh Barat, khususnya penyidik, dapat mengungkap fakta-fakta yang ada dalam perkara ini. Begitu juga kami selaku tim kuasa hukum, bersiap untuk bersinergi kepada penyidik dan Polri untuk mengumpulkan bukti-bukti dan mengungkap fakta-fakta yang terjadi, sehingga terhadap para pihak yang terlibat dalam perkara ini dapat dihukum seberat-beratnya, dan untuk korban dapat mencapai keadilan. Mungkin itu dari kami yang kami sampaikan, Semoga apa yang kami sampaikan ke Polres Aceh Barat ini dapat dijadikan suatu pertimbangan untuk menegakkan hukum bagi korban.